Kemudian Pak Ubuya pernah mengatakan bahwa Dilihat kalau seandainya maksiat itu Maksiat yang diundang Tentu ini akan sulit Misalkan ada pertanyaan Saya sudah itu, saya sudah melakukan itu Berusaha, saya coba berusaha untuk mengingat Allah Tapi kok masih kita melakukan kemaksiatan itu Berarti dilihat dulu Kalau seandainya maksiat itu diundang Artinya Anda yang melakukan sebab-sebab Melakukan kemaksiatannya Ini memang susah Tapi kalau seandainya tiba-tiba saja Anda Tergerak hati Anda yang ingin melakukan kemaksiatan Itu ditepisnya mudah Cukup tadi Ingat kepada Allah, zikir, istighfar Cukup Tapi kalau maksiatnya diundang Ini yang salah Maka dari awal seharusnya kita berusaha Untuk menjauhi sebab-sebab kita Sebab-sebab melakukan kemaksiatan Contohnya misalkan Melihat tontonannya tidak benar Ya dari awal kita jangan klik channel-channel yang Kontennya tidak benar Atau misalkan ribah Kalau seandainya kita tahu Perkumpulan itu akan Ada ribahnya Ngunjing orang Ngomongin orang Ya sudah kita tinggalkan Sudah tahu kita bahwa Kumpulan tersebut akan Melakukan kemaksiatan Kita ikut kumpul juga Ini kan berarti mengundang kemaksiatan Kita akan terjerat di situ Maksiat yang diundang Tapi kalau maksiat yang datangnya tiba-tiba saja Itu bisa kita tepis secara mudah Ya itu Terima kasih